Videonya drop di acara pernikahan viral di Medsos, ini kata Mawardi Yahya. Video Mawardi Yahya tumbang saat menghadiri acara pernikahan viral di media sosial. Bakal calon gubernur Sumatera Selatan, Sumsel, ini tumbang menghadiri undangan pesta pernikahan di wilayah Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel pada minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024, pagi. Dalam video tersebut, tampak Mawardi yang tumbang langsung didatangi banyak orang. Tak lama, Mawardi digendong seorang pria. Terkait dengan video itu, Mawardi pun angkat bicara. Mawardi mengatakan dirinya hanya kelelahan usai banyak beraktifitas sejak kemarin, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Bahkan, dia pun tak menyangka akan tumbang saat menghadiri pesta pernikahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Mawardi mengungkapkan bahwa dia memiliki kurang lebih 10 agenda di hari Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Menurutnya, ia berangkat dari rumah sejak pagi dan menghadiri acara di Lampung dalam keadaan panas terik dan terlambat makan pada hari tersebut. Akibatnya, kata Mawardi, ia memang merasa kondisinya sedikit menurun. Meski begitu, lanjutnya, ia tetap menghadiri undangan pesta pernikahan di wilayah Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel pada minggu pagi. Ia mengaku, kondisi badannya drop usai menyampaikan pidato dan berfoto dengan kedua mempelai. Kemudian, lanjutnya, dirinya memilih untuk menanggapi permintaan warga untuk berfoto bersama meski belum sempat duduk dan beristirahat. Mawardi juga menyebut bahwa cuaca yang panas dan kekurangan cairan menjadi kemungkinan kondisinya menurun dalam acara tersebut. Ia mengaku kondisinya mulai membaik usai merasakan angin sejuk di dalam mobil. Ia juga menyebut, dirinya sudah sehat kembali. Ia juga menyebut, dirinya sudah sehat kembali.